Sementara itu pemirsa melanggar PPKM serta tidak memiliki izin, satu kafe malam di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, disegel sementara hingga pandemi COVID-19 usai. Puluhan botol miras disita dari kafe ini, sementara puluhan pengunjung diberi sanksi administratif dengan membayar denda ke Pemprov DKI Jakarta. Meski beberapa kafe malam banyak yang disegel, namun masih ditemukan lokasi serupa yang membandel dengan tetap buka di masa PPKM level 3 ini. Salah satunya kafe malam di Jalan Terogong Raya, Cilandak, Jakarta Selatan yang digerebak petugas lantaran membuka tempat hiburan malam. Pemilik serta puluhan pengunjung pun didata oleh petugas dan ditemukan bahwa kafe serta minuman keras yang tersedia tidak memiliki izin. Kafe ini pun langsung disegel sementara hingga pandemi COVID-19 berakhir dan puluhan botol miras disita oleh petugas. Sementara para pengunjung diberi sanksi berupa denda administratif ke Pemprov DKI Jakarta. Temukan adanya pelanggaran ini masuk salah satu jenis usaha bar. Ya bar itu di dalam ketentuan PPKM level 3 masih belum diperbolehkan untuk beraktifikan. Nah kita dapatkan ini ada kegiatan bar, ada banyak pengunjung. Kemudian ketika ditanyakan kepada pemilik usahanya, izin usahanya juga belum siap. Kemudian menjual minuman-minuman beralkohol. Ya pengunjungnya juga sebagian besar juga minuman-minuman beralkohol. Ternyata juga tidak dilengkapi dengan perizinan. Sementara itu sang pemilik kafe mengakui kesalahan dengan membuka hiburan malam di masa PPKM ini dan menerima sanksi yang diberikan oleh petugas. Ternyata pemeriksaan memang kita salah melanggar PPKM level 3 jadi ya saya terima konsekuensinya. Sudah berapa lama bang ini tiap hari buka gitu? Enggak juga. Enggak juga? Apatah tiap hari minggu buka? Enggak tentu. Enggak tentu. Tapi waktu PPKM level 4 buka juga? Enggak. Tapi memang enggak ada izinnya untuk minuman kerana? Kita lagi diurus si UMB-nya. Si UMB-nya lagi yang proses kita urus. Selain Satpol PP, petugas gabungan terdiri dari Polri dan TNI ikut terlibat dalam penindakan tersebut. Dari Jakarta, Isan Riansah, Nusantara TV melaporkan. Terima kasih.